Intro Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta, Irjen Pol Suwondona Inggolan menghadiri upacara wisuda prajurit Bayangkara Taruna Akademi TNI dan Akademi Kepolisian tahun 2023 pada Selasa 28 November 2023. Bertempat di lapangan Sabta Marga Akademi Militer Magelang, upacara tersebut dipimpin langsung oleh Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Pada kesempatan ini setidaknya 1.234 prajurit Bayangkara Tangguna Akademi TNI dan Akademi Kepolisian dinyatakan lulus mengikuti Pendidikan Integratif Kemitraan Akademi TNI Akpol 2023. Pendidikan Integratif Kemitraan Akademi TNI dan Akpol Tahun Pendidikan 2023 ini dilaksanakan selama sekitar 4 bulan. Pendidikan tersebut bertempat di Marsandra Akademi TNI Magelang. Panglima TNI dalam amanatnya mengucapkan selamat kepada para wisudawan. Dirinya juga menekankan pentingnya membangun kredibilitas, integrasi, serta menjaga netralitas dalam fungsi pertahanan dan keamanan. Sementara itu, Kapolri berpesan kepada para wisudawan untuk meningkatkan motivasi, belajar dan berlatih guna meraih cita-cita menjadi seorang perwira. Berikutnya kami sampaikan data gangguan kapitmas dan kriminalitas yang terjadi di wilayah Yogyakarta pada hari Selasa 28 November 2023. Selama 1x24 jam telah terjadi 8 kejadian, yakni 3 kasus penipuan, 1 kasus perzinahan, 2 kasus penggelapan, 1 kasus pengeroyokan, dan 1 kasus kekerasan dalam rumah tangga. Demikian Polda Jogja News edisi hari ini. Mari sukseskan gelaran pemilu 2024. Pemilu aman dan jamai untuk Indonesia maju. Saya, Bribtu Vilania. Terima kasih dan salam triberata. Sampai jumpa di video selanjutnya.